Kemudian apa langkah KPK usai munculnya kembali Gubernur Kelimatan Selatan Sabirin Nur yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan juga gratifikasi. Sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Malaika Kridaman. Malaika selamat siang, selama sebulan KPK mencari Sabirin Nur dan tidak membuahkan hasil. Namun tiba-tiba Sabirin Nur muncul kembali di hadapan publik. Lalu seperti apa tanggapan dari KPK? Terkait tanggapan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, jurubicara KPK Tessa Mahardika sudah mengatakan bahwa kedeputian penindakan khususnya Direkturat Bidang Penyidikan KPK saat ini sedang bekerja. Artinya kami memang masih harus menunggu seperti apa langkah-langkah KPK ke depan terkait kasus ini khususnya dalam waktu dekat. Dan keberadaan Sabirin Nur, Gubernur Kelimatan Selatan ini memang sempat tidak diketahui oleh KPK setelah KPK melakukan OTT atau operasi tangkap tangan pada tanggal 6 Oktober lalu untuk membongkar dugaan kasus gratifikasi dan atau suap yang diduga dilakukan oleh Sabirin Nur terkait proyek infrastruktur Provinsi Kalimatan Selatan tahun anggaran 2024-2025. Dan uniknya Sabirin ini kembali muncul, menghadiri, justru malah juga memimpin apel pagi di lingkungan pemerintahan Provinsi Kalimatan Selatan. Dan dalam sambutannya Sabirin juga mengatakan kepada ASN dan para pegawainya bahwa selama ini dirinya tetap berada di Kalimatan Selatan khususnya di daerah Banua. Dan kemunculan dari Sabirin ini menuai respon yang cukup menarik dari berbagai tokoh salah satunya adalah mantan penyidik KPK Yudi Purnomo yang mengatakan bahwa KPK harus segera menangkap Sabirin tidak perlu menunggu keputusan dari pra-peradilan karena memang mengingat status Sabirin saat ini merupakan seorang tersangka yang jika sudah diketahui keberadaannya sudah muncul ke publik begitu ya harus segera ditangkap. Sebelumnya KPK juga telah menyita uang senilai 13 miliar rupiah juga telah menerbitkan surat perintah penangkapan dan surat larangan bepergian ke luar negeri untuk mencegah kepergian dari Sabirin Nur. KPK juga telah menggeledah sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian Sabirin termasuk kantor, rumah dinas dan juga rumah pribadi. Dan KPK juga telah menetapkan tujuh tersangka, lima diantaranya yang diduga menjadi penerima dari suap dan atau gratifikasi salah satunya merupakan Sabirin Nur dan dua diantaranya yang diduga sebagai pemberi suap dan atau gratifikasi yang keduanya merupakan pihak dari swasta. Namun Sabirin telah melawan penetapan tersangka ini dan mengajukan gugatan pra-peradilan ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Namun dari pihak pengadilan negeri sudah mengatakan dalam tiga kali persidangan terhitung sejak tanggal 28 Oktober ini memang Sabirin belum pernah datang ke persidangan dan selalu mengirimkan penasihat hukumnya untuk mewakili. Jadi untuk hari ini kita tunggu keputusan dari pra-peradilan kasus ini dari pengadilan negeri Jakarta Selatan dan seperti apa keputusannya hari ini kabarnya akan dijadwalkan siang ini pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Demikian, Yan. Baik, terima kasih. Junius Kompas TV, Malaika Kridaman melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.